Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharimeng Oke ini teman-teman dari sepan kali ini saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara menemukan grafik rendering di aplikasi atau di emulator game loop Nah disini di game loop ini cukup baik karena ada dua pilihan ada DirectX Plus dan ada juga OpenGL Plus untuk grafik renderingnya Nah biasanya di emulator-emulator lain itu biasanya hanya ada satu ataupun yang salah satunya itu kurang berimbang Contohnya misalnya kalau yang satunya DirectX saja tapi yang satunya itu ada OpenGL Plus Ya jelas kita pilih OpenGL Plus teman-teman ya Nah bagusnya kalau game loop ini dia itu sudah terintegrasi dengan dua teman-teman ya Yaitu DirectX Plus dan juga OpenGL Plus ya Nah terus gimana cara untuk mengubah grafik renderingnya Nah jadi caranya itu cukup mudah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi game loopnya teman-teman ya Nah kita buka nih disini ini kita klik ya Nah kita tungguin ya teman-teman ya Nah kalau sudah muncul tampilan dari game loopnya seperti ini kalian bisa langsung aja pilih teman-teman ya Nah ini kayaknya wiki saya yang awal lagi Benar saya ganti dulu wikinya Oke connect Nah oke teman-teman ya kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari game loop Kalian bisa pilih aja di bagian atas teman-teman ya Nah disini ada kayak strip 3 bisa kalian klik aja disini strip 3 Nah setelah itu kalian masuk aja ke bagian setting teman-teman ya Nah kalian masuk ke setting Nah setelah itu di bagian setting ini ada engine teman-teman ya Nah kalian bisa pilih aja engine disini dan disini ada pilihan untuk screen rendering mode kita ya Nah disini saya menggunakan auto teman-teman ya Nah kalau kalian pengen fokus ke salah satu Open GL Plus ataupun DirectX Plus aja Nah tinggal kalian pilih aja seperti ini teman-teman ya Nah setelah itu jangan lupa kalian klik save di bagian bawah ini Ada tombol save teman-teman ya Nah kalian klik aja save Nah otomatis langsung sudah tersimpan Nah tinggal kalian restart aja aplikasi game loopnya Terus tinggal kalian buka lagi ya Nah jadi begitulah caranya untuk mengubah graphic rendering game loop Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke